Sama dengan sepiring nasi lebih nih Dua piring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Reris Channel And welcome back to Nutrition Talk Mikir ya, mikir ya Oke guys, welcome back to Nutrition Talk Sekali ini aku tipe sendiri karena aku bersama dia Yunda Udah es geser belum ya? Baru hari Sabtu kemarin Alhamdulillah, udah sarjana nih guys Jadi kita disini mau ngapain mbak? Mau membahas informasi nilai gizi Nutrition fact Apa itu nutrition fact bisa dilihat di makanan atau minuman yang berkemasan kayak gini Ini bukan makanan aku ya, ini makanan mbak Yunda Pertama-tama kita akan memberitahukan ke kalian semua Tentang apa aja sih yang ada di label gizi Dan kenapa itu penting Mungkin kalian pikir nutrition fact itu memerlukan kemampuan yang sangat tinggi gitu ya Untuk memahaminya Padahal nggak sama sekali, itu sangat mudah Asalkan kita mau meluangkan waktu sedikit membaca gitu Ini juga untuk kesehatan kita sendiri Ya, jadi disini sama aku udah ada informasi nilai gizi dari salah satu makanan yang pegang So, yang pertama ada di informasi nilai gizi di kemasan ini adalah takaran saja atau serving size Nah, perlu kita ketahui bahwa di label gizi ini menggambarkan kandungan dari satu serving size Yang artinya disini adalah 25 gram Satu serving size ini mengandung 130 kalori Sedangkan kita biasanya menghabiskan satu kemasan ya Kita tidak peduli dengan kalorinya Ini makanan Mbak Yunda ya guys Saat membeli makanan, kita melihat langsung ke energi total kalori Wow, 130 kalori Jadi aku kalau makan satu bungkus gede ini, 130 kalori Ternyata salah guys Satu kemasan ini terdiri dari 6 sajian Berarti cara menghitung total kalorinya adalah Total kalori ini 130 dikali 6 sajian Karena FYI ini beratnya 160 gram gitu loh Sedangkan satu sajiannya cuma 25 gram yang berarti 130 kalori Miris bukan apabila kita tidak memahami cara membaca nutresnya nutresnya Ini dapat mempengaruhi diet kita Wow 25 dikali 130 kali menambah 780 tuh Wow Jadi untuk satu kemasan ini ternyata bukan 130 kalori Tapi 780 kalori Sama dengan sepiring nasi lebih Dua piring Kita kan punya batasan kalori atau kebutuhan kalori dalam sehari ya Kalau kalian mau tahu cara hitungnya bisa lihat video aku yang pertama dulu tentang nutrition pack ya Nah, kalau kalori aku itu sehari 1.900 Yang udah aku hitung sendiri Itu berarti kalau ini 780 kalori, sisa berapa lagi jatah aku dalam sehari? Cuma 1.100 lah 1.100 Cuma ini doang Itu kan berbahaya ya Karena cuma satu kemasan ini doang Dan udah 780 kalori 1.100 nya nanti kalau aku makan yang lain gimana gitu loh Untuk orang biat tidak bayi Pastinya nanti kalori aku dalam sehari akan surplus atau berbebihan tanpa aku tahu Karena aku pikir Wow ini cuma 130 kalori Ternyata tidak Ternyata tidak Oke Selanjutnya Akan dijelaskan oleh yang udah sarjana Halo Tadi Jadi gantian ini tadi habis reri Sekarang Aku Ayunda yang menjelaskan Di bawahnya tadi Di belah persajian sama takaran sajinya itu Ada informasi nilai gizi yang lain yaitu Ada lemak, protein, karbohidrat, natrium Nah tadi kan udah dijelaskan tuh Takaran persajinya ada 25 gram persajian Nah sedangkan di kemasan ini tuh ada 6 persajian Nah berarti untuk menghitung handungan gizi yang ada di dalam ini juga dikali 6 juga nih Contohnya Disini ada lemak total ada 7 gram Dibandingkan dengan AKG Itu 11% Persen AKG ini berdasarkan kebutuhan energi 2000 kcal Jadi dibandingin gitu loh Dan disini kan ada lemak 7 gram Nah berarti di kemasan ini ada 7 Teruk 7 gram dikali 6 Berapa tuh reri? 42 gram Dan ini sajian ini tuh ada 42 gram lemaknya gengs Sedangkan kebutuhan kita tuh kurang lebih adalah 70 gram Nah disini udah 42 gram separohnya Jadi nanti gak boleh makan makanan yang berlemak lagi Padahal kita pasti makanannya ada lagi yang berlemak gitu Nah selain itu ada lemak jenuh Terus sama juga lemak trans dan kolesterol Nah disini lemak jenuhnya itu ada 2,5 gram Berarti dikaliin 6 lagi Lemak transnya 0, kolesterolnya juga 0 Tapi inget lemak jenuh itu juga gak bagus Terus dari informasi yang tadi aku dapet Sebaiknya itu Kaya lemak jenuh gitu dibawah 5% Sedangkan ini persajian aja 15% Tapi diinget lagi gengs dikali 6 Jadi ini 15% dikali 6 Terus habis itu dibawahnya ada protein Nah protein itu bener-bener sedikit 2 gram doang 3% Terus habis itu karbohidratnya ada 16 gram Terus kita dikaliin 6 lagi Nah terus tadi di depan juga udah ditulis ada sumber serat pangan Atau source of dietary fiber Terus ada tulisannya rendah gula atau low sugar Sedangkan disini karbohidratnya aja udah 16 gram tuh Dikali 6 Berapa hitung gue 16 kali 6 kan Nah habis itu serat pangannya dia 1 gram Nah terus dia tuh tinggi natrium disini Sodiumnya ada 125 gram Nah kebutuhan natrium kita ada 1.500 miligram Nah ini 125 gram diinget lagi Berapa itu? Eh 125 miligram Kebutuhan natriumnya 1.500 miligram Nah sedangkan disini 125 dikali 6 Tadi 720 hasilnya Separuh dari kebutuhan natrium kita Nah ntar kalo kita makan lagi gak boleh asin-asin Hambar aja gitu Nah gimana ini separuh dong Karena separuh kebutuhan natrium kita udah kemakan Sedangkan kalo kita makan asin-asin lagi ya udah ntar Kebutuhan natrium kita akan berlebih Nah gitu Tapi balik lagi Ini persen AKG Kan itu Hanya rata-rata Angka kecukupan gizi Yang ada di Indonesia tuh Nah Tapi Kita juga kalo orang yang Lagi diet Biasanya kan hitung kalori sendiri Nah itu kalian bisa liat disini Diliat Ingat lagi Kalian makannya seberapa Udah Itu aja sih Ini temen-temen penjelasan dari kita berdua Nah Gak heram kan Kalo di Indonesia Angka obesitas atau overweight itu lumayan tinggi Kenapa? Kenapa? Karena Maksudnya dia tuh diet kan Dia diet Mending gak makan nasi Tapi malah makan beginian Dan dicontoh gengs Kita harus makan dengan yang dijelasin Relly di video sebelumnya Isi piringnya itu yang harus komplit nasi Eh maksudnya karbohidrat, protein, lemak Terpenuhi dengan benar Iya itu bagi yang pengen sehat aja sih Kalo semua itu kan keputusan masing-masing Di tangan kita sih Jadi badan-badan kita Yang kita makan itu nanti Yang akan menjadi badan kita Gitu Tapi kalo sehat Ya semuanya sehat Bukan berat badannya doang Kalo misalkan kita makan teratur Terus kayak berat badannya turun Itu bonus Kita disini gak melarang kalian atau gimana-gimana Cuma kita Ngasih tau aja sih Tentang Informasi nilai gizi Kenapa? Karena ini penting banget Karena banyak banget yang orang yang gak baca ini Dan gak ngerti Padahal sesimpel itu Buat baca informasi nilai gizi Jadi jangan Tertipu oleh 130kcal Kalo yang follow instagram aku Yang dari kemarin Disuruh jawab Yang mana kalorinya lebih tinggi Inilah alasan Kenapa aku kalo Mau beli Senek Atau apa gitu Setelah baca Kalorinya Aku 130 dikali 6 Lalu aku ketawa Dan gak jadi beli Gitu loh Natriumnya Tapi juga banyak ya Ya itu Juga bahaya Kalian gak boleh konsumsi Sering-sering Karena kalo bisa Menyebabkan Kalo buat orang hipertensi Gak bagus Kan harus rendah Natrium Makan diliat informasi nilai gizi Tapi kan kalo gak ada hipertensi Gak apa-apa dong Ya Gak kayak gitu juga Ingat lagi Tadi kan udah dijelasin tuh Natrium AKG tuh yang kebutuhannya 1500mg Ya kalo berlebihan juga gak bagus Emang sih kita masih muda masih sehat ya Tapi gak tau apa yang akan terjadi di masa depan Karena ini adalah investasi kita di masa depan ya Makanan termasuk salah satu investasi gitu ya Ya bagi temen-temen Semoga video ini bermanfaat ya Tutup dulu Terima kasih udah nonton sampe sini Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana sih lu Wow udah Saya tidur budak Dua Nge Hambutan Mereka Supaya Safe Kita Kami 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 Terima kasih.